Halo guys, so, a kid, welcome back with me M2 ini hadiahnya kalau di M1 ya saat itu ya, itu kan hadiahnya kan skin aldos, nah kali ini itu hadiahnya adalah pas itu sempat keluar di advance server ya guys ya, itu sempat Mia itu, dan itu pun Mia nya yang biasa, gue gak tau itu ngebug atau error atau bagaimana, dan ternyata setelah muncul di original server, itu dia berubah menjadi clean, ini skin M2 season ini, dari clean, cuman tau dulu guys ya, gue mau liat-liat dulu guys, ini sebagus apa gitu ya, dan berarti apakah bisa diklaim secara gratis, atau kita disuruh harus top up, atau harus bayar, karena tadi ada tulisan upgrade skin ya, atau upgrade apa tadi tulisan, nanti kita cek lagi deh, gue mau liat dulu guys boleh-boleh nih cuman warnanya ini mengingatkan gue sama skin Freya yang Starlight ya, warnanya kayak ungu-unggu gitu loh guys wih dih, kata gue nih pistolnya keren juga nih guys, ada tulisan M2, cuman kalau gue perhatiin baik-baik guys ya, gue lebih suka tetap skin M1 nya Aldo sih cuman perasaan gue doang, atau kalian setuju sama gue guys, nah oke, oh ternyata ada tulisan upgrade sekarang, jadi dengan upgrade sekarang, itu kalian membutuhkan 899 demon, itu jalan pintas ya, buat yang para sultan-sultan yang gak pengen ribet, udah pasti bakalan pilih jalan pintas, modal 899 demon, untuk langsung dapetin yang namanya skin dari clean, yang bernama Omen ini skin keren-keren, namanya Omen gitu ya guys ya oke, jadi gimana cara untuk dapetin gratisannya, karena sebenernya hadiahnya itu gak cuman skin clean doang guys, hadiahnya itu ada yang lainnya juga tuh ya ada border nyala-nyala M2, coba terus ada sticker, sticker M2 tapi kok gue denger kayak ada suara-suara guys ya wah gila, ternyata ada suaranya guys boleh juga ini ya, copy-req agak ya guys ya, udah apa-apa-apa, takutnya copy-req guys terus ada trial, ya oke ini trial, ada trial skin King of Supreme ini King of Supreme ini ngomong-ngomong Aldous yang M1 atau bukan guys wah iya bener ya guys ya, ternyata kita juga bisa dapetin skin Aldous yang Supreme tapi ini trial ya guys ya, nih menurut gue sih, untuk skin bagus yang ini guys M1 ini keren nih M1 nih, ini kenapa M2 jadi agak sedikit menurut gue ya, kualitasnya agak kurang guys, tapi yaudahlah ya nah sekarang pertanyaannya gimana cara dapetin gratis bang kan kalau Sultan, yaudah Sultan tinggal beli lah kita para bocil-bocil gimana cara dapetin secara gratis, tenang-tenang disini bisa kok guys, bisa diakses dengan cara gratis dengan cara mengumpulkan yang namanya M2 Point ya guys ya, M2 Point jadi caranya yang pertama ya kalian tinggal login aja dapet 10 koin, dikumpulin setiap hari guys jadi beli turnamen pas untuk mendapatkan hadiah quest yang digandakan nah maksudnya ini turnamen pas itu apa? turnamen pas itu ya ini guys yang upgrade sekarang ini jadi kalau misalnya kalian beli yang 899 itu nanti jumlah dari yang kalian bisa dapet per quest harian ini itu akan dikali 2 jadi lebih cepat untuk dapetin M2 Coin sehingga kalian bisa dibeli skin skin udah pasti dapet kalau upgrade ya bisa beli yang lainnya juga tuh kayak border, skin trial, ada skin Nana juga nggak penting banget loh terus ada ini, M2 Glory ini sih disini yang penting sih ada 3 ya 1, 2, sama skin ya 3 doang udah, 1, 2, 3 sama ini boleh juga nih apa namanya patungnya guys kalau yang lainnya ini sampah semua guys karena cuma trial dan juga beberapa fragment nah terus kalau misalnya bener-bener tanpa diamond bisa nggak sih coba kita kalkulasi ini guys ya kita coba hitung-hitungan guys jadi disini misinya adalah untuk main ranker share event coba, coba kita share event eh belum, bentar gini caranya, balik lagi udah langsung dapet guys tuh kan nah kita dapet berapa punya gue baru dapet 30 guys baru dapet 30 ya guys ya terus bisa dibeli juga ya guys ya ternyata guys ya ternyata M2 Coin bisa dibeli seharga 1 diamond itu senilai 1 M2 Coin atau 1 M2 Coin itu senilai 1 diamond ya guys sama aja guys ya jadi ini buat Sultan-Sultan doang nih kalau buat kita-kita ya udah jangan lah guys ya mendingan dikumpulin aja guys yang gratisan guys bisa kok, bisa gitu kan nah disini totalnya berapa nih ini udah dapet 30 terus kita bentuk tim 30, 20, 10 ini nanti setiap hari akan di-reset ya setiap jam 3 sore atau setiap waktu server harusnya seperti itu terus juga bisa dapetin kayak pre-order pre-order gitu loh guys nah kan kayak begini terus nebak-nebak nanti pada tanggal 18 Januari dapet lagi gitu kan dan event ini oh iya jangan lupa untuk prediksi guys pilih tim yang menurut anda akan menjadi juara dan jika tebakan ada benar anda akan mendapatkan 200 coin M2 cuma 200 coin doang guys gue kira bakalan dapet apa gitu oke disini gue bakalan dukung ini gue bingung guys ya antara mau dukung Alter Ego atau RRQ Hoshi nih gue yakin dia bocil-bocil udah pasti dukung RRQ ya guys ya cuma kalau dilihat dari informasinya masalahnya si Ahmad kemarin terakhir Covid nih jadi dia nggak bisa masuk digantikan sama Pay di Alter Ego jadi nggak komplit ya sekuatnya jadi gue akan dukung RRQ kalau ada Geek Fam gue bakalan dukung Geek Fam guys tapi nggak ada guys jadi disini gue dukung RRQ karena sekuat RRQ dengan komposisi sekarang itu masih kuat banget guys sedangkan Alter Ego dia lagi kekurangan satu pemain jadi diganti sama si Pay kemarin itu guys ya oke kita langsung aja oke jadi kita nunggu sampai prediksi bener ini masih lama guys ya jadi kita abaikan aja skip sekarang sudah ada 80 M2 coin nah jadi nanti kalau misalnya kita main berarti itu sehari itu coba deh uang hitung dulu guys 10, 20, 30, 30, 60, 60, 70, 70, 90 oke jadi sehari itu bisa dapetin total 90 M2 coin eventnya itu berlangsung sampai 12 hari 12 hari, 13 hari lah ya coba deh gue mau buka kalkulator dulu guys bentar guys kalau misalnya sehari itu cuma dapet 90 dikali 13 hari atau 12 hari coba kita kali 12 hari ya Diko, gue mencium aroma tidak cukup ya 90 dikali 12 serius nih cuman dapet 1000 guys cuman dapet 1000 M2 coin sedangkan ya sedangkan harga skinnya itu 2200 M2 coin waduh kalau cuman bisa dapetin 1000 otomatis kita cuman bisa dapetin yang border ya gratis tuh border tuh bisa tuh tapi kalau skin hmm ini agak sulit nih guys ya kecuali mungkin questnya berbeda-beda mungkin besok ada quest yang poinnya lebih tinggi ini bener-bener pure tanpa mengandalkan yang namanya diamond guys apakah bisa? gue belum bisa jawab sekarang sih disini kalau kita baca peraturan durasi event 12 per 1 sampai 30 guys mulai tanggal 25 jurnal tapi quest akan menjadi tidak tersedia ya kan? questnya akan menjadi tidak tersedia tuh guys peraturan selesaikan quest untuk memperoleh M2 coin upgrade turnamen pass untuk melimpah itu widgets menggunakan diamond ya upgrade turnamen pass untuk mengandalkan hadiah oke skip kalian dapat mengklaim hadiah turnamen pass dari quest oke kalau sesuai prediksi gue bukan prediksi maksudnya perkiraan ya kita hitung-hitungan kasar itu agak susah sih untuk ngumpulin yang namanya 2200 M2 coin jadi ini agak sedikit akal-akalan muntun juga supaya kita upgrade tuh yang namanya M2 passnya itu guys ya M2 passnya itu sehingga bisa dikali 2 kali lipat gitu loh ya kalau upgrade turnamen harus dapat skin kan sendirian 899 menem jadi intinya gimana bang bisa nggak itu bisa dapat gratisan untuk sekarang setidaknya agak susah ini ternyata muntun pinter juga ya guys ya ini agak susah karena lompatan dari 1000 ke 2200 itu terlalu jauh jaraknya jadi kalau border bisa ini border bisa untuk gratis bisa untuk apa namanya nih yang sebelahnya sticker itu bisa gratis yang skin mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang mungkin ada tambahan atau ada bonus di hari-hari tertentu seperti fangwhat coin yang ada di advance server itu fangwhat coin itu dia di hari-hari tertentu bisa dapatin lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya nah mudah-mudahan nanti mungkin ada sesuatu di hari-hari apa atau something yang bisa mendapatkan M2 coin lebih banyak gue bakalan coba mencari secara gratisan gue disini nggak bakalan top up dulu karena gue juga ada 2 akun kan jadi nanti gue coba di salah satu akun gue gue nggak top up kira-kira bisa nggak sih ngumpulin sebanyak mungkin tanpa harus top up kalau bisa nanti bakalan gue kasih tau lagi mungkin bakalan gue kasih tau di instagram atau gue kasih tau di youtube juga sebagai part kedua atau bagaimana pokoknya nanti bakalan gue cari info supaya bisa dapetin M2 lebih banyak lagi jadi itu aja guys sedikit video dari gue semoga video ini di bawah masa buat kalian semua dan udah iklan joki belum ya guys ya gue lupa ya guys ya kayaknya belum guys ya jadi sebelum gue akhiri videonya iklan jokinya di bagian terakhir aja nggak apa-apa jadi buat yang buat joki bisa langsung ke nomor di bawah ini 0p1 3155 24 buat yang saat ini ada di game epic legend buat yang pengen kemitik tapi kalian sibuk nggak sempat bisa menggunakan jalan joki gue karena yang termurah dan tentu saja bisa ditawar guys jadi langsung aja kalian order di nomor di bawah ini sekali lagi ini tidak bisa free untuk sekarang sampai nanti ada caranya dapetin M2 lebih selain dari quest harian karena cuma dapet 90 doang dikali 12 cuma sekitar seribuan masih kurang lagi mudah-mudahan ada cara tanpa dem nanti gue infoin lagi dan instagram gue di follow buat yang belum follow siapa tau nanti gue kasih tau bocoran-bocoran instagram buat yang belum follow jangan lupa di follow mz terbest oke so itu aja guys thank you jangan lupa di like share, komen dan juga di subscribe thank you bye